Seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun menemukan kembali hidupnya yang dulu berkat seorang pemuda Awalnya dia tidak ingin dikanggu olehnya, namun lama-lama wanita itu malah berterima kasih atas dorongan darinya Namun, sesuatu terjadi di antara mereka Ya, film dengan judul Souvenir yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisahnya Namanya adalah Laura, wanita berusia 50 tahunan yang bekerja di sebuah pabrik roti Kehidupannya yang membesankan membuat dirinya tidak begitu bersemangat Bahkan, dia melakukan itu sepertinya terpaksa Sampai suatu hari pabrik mereka akan datangkan seorang karawan baru, seorang anak muda bernama Jin Selain kerja di pabrik roti, Jin juga punya kesibukan lain yaitu berlatih tinju Dia berharap tahun ini bisa lolos kualifikasi Beberapa hari bekerja, Jin melihat Laura di sana Tampaknya tidak asing Tapi, kapan? Jin berusaha untuk lebih dekat dengannya, namun Laura seolah-olah menjauh dan tidak ingin dikanggu Hingga suatu hari ketika mereka masing-masing nonton TV, mereka melihat iklan seorang penyanyi yang masih menjual lagunya Dan orang itu ternyata adalah Laura Ya, jadi ternyata Laura ini adalah mantan penyanyi lagu Eropa yang terlupakan Disini Jin baru sadar, kalau Laura itu adalah seorang artis Tapi entah kenapa, Laura tidak ingin melihat masa lalunya Berbagai cara Jin mencoba untuk mendekati Laura terkadang gagal, tapi pada akhirnya Laura luluh dan dia mengajaknya ke rumah Semenjak itu, mereka mulai mengenal lebih dekat satu sama lain Bahkan, Laura udah mulai bisa tersenyum Namun esok harinya, Jin tidak masuk kerja Laura bertanya pada bosnya, dimanakah Jin? Jin telah meninggalkan pabrik Dengan kata lain, resign Tapi kenapa? Ya, Jin lebih fokus pada latihan boxingnya Disamping itu, dia juga berharap Laura masih mau menjadi penyanyi Tempatnya adalah di dunia tarik suara Mendengar ucapan Jin, Laura jadi berpikir Dan pada akhirnya, dia membutuhkan untuk tampil sekali lagi di salah satu markas boxing Jin dan teman-temannya Hasilnya, memang benar Laura adalah penyanyi yang mantap Laura memang ditakdirkan untuk bernyanyi Gara-gara semalam, Laura jadi diwawancari oleh salah satu stasiun TV Laura awalnya kesal Karena dia mengira kalau ini adalah perbuatan Jin Tapi ternyata bukan Hal itu, memang karena Laura sendiri Hubungan mereka perlahan-lahan makin dekat Dan berujung permentapan Sampai, pada akhirnya Jin memutuskan untuk mengangkat karir Laura dan mengembalikan masa kejayaannya Dengan cara menjadi manajernya Lalu, bagaimana dengan boxingnya? Ya, dia berhenti Tentu ditentang oleh ibunya Tapi ayahnya malah mendukung dirinya Karena ayahnya adalah salah satu fans Laura di masa kejayaannya Mereka berusaha menarik perhatian penonton Supaya kembali dikenal Namun tentu saja, tidak semulus yang mereka bayangkan Ada yang mendengarkan penuh pengayatan Ada juga audiens yang tidak suka dan kabur Lalu memilih penonton acara yang lain Dulunya, Laura punya suami bernama Tony Entah kenapa mereka berpisah Tidak hanya seorang suami Tony juga menjadi manajer, produser, akuntan Laura Dari situ, Jin makin bersemangat untuk menjadikan kembali Laura menjadi bintang Dan kebetulan, ada audisi musik kala itu Namun sebelum ikut audisi Laura terlihat ketemu sama pria yang ternyata adalah Tony Ya, dia mengatakan kalau akan mengikuti audisi Dan Tony mendukungnya Latihan udah dipersiapkan dan akhirnya Tiba waktunya Laura tampil Hasilnya, dia mendapatkan skor tertinggi dari yang lain Tapi sayangnya, hal itu ternyata membuat Jin kesal Karena jurinya adalah Tony Itu artinya, Laura mendapatkan skor tertinggi gara-gara ada mantan suaminya Yang pada akhirnya, terjadi konflik di antara mereka Dan semenjak itu, Jin tidak pernah mau lagi ketemu sama Laura Sementara Laura terus melanjutkan audisinya Dan bahkan kembali ke perform terbaiknya Orang-orang mulai kenal dengannya Tapi, meski begitu Laura masih kepikiran dengan Jin Dia sadar Kalau tidak ada dorongan darinya Mana mungkin Laura bisa sampai di sini Laura yang mulai terlihat telat gara-gara minum terlalu banyak Akhirnya sempoyongan Dan terjatuh di panggung Melihat kejadian itu di TV Akhirnya Jin buru-buru pergi ke sana Mendetanginya di rumah sakit Beruntung, Laura tidak kenapa-napa Hanya terkilar kakinya sedikit Di sini, Jin melihat ada Tony yang menemani Laura Dan dia memutuskan untuk pergi lagi Tapi, Laura sadar Dia tidak bisa jika tanpa ada Jin Laura berdiri Seolah-olah dia tidak ingin Jin pergi dari sana Dan pada akhirnya Film ini happy ending Ya, itulah tadi Laura cerita film So, Fender Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk tinggalkan like Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!